Mutiara Hikmah Oficial Menyingkap Hikmah di Balik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda Untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Oficial Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf Untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi Bisa melalui rekening Bank BSI Di nomor rekening 2200-220245 Atas nama Masjid Mutiara Hikmah Teman-teman yang saya cintaikan Allah Hari ini insyaAllah kita masih membahas Di dalam kitab Tarbiatul Abna Karya Sheikh Mustafa Al-Adawi Hafidhullah Ta'ala bersama Surabaya Mengaji dan yang lain Dan hari ini kita akan belajar tentang Kisah perjalanan Ali bin Abi Talib Dan keluarga beliau yaitu Fatimah Beserta anak-anaknya Dan kisah ini ya khuat ya adalah sebuah kisah Yang seharusnya kita sebagai umat Islam mengetahuinya Karena betapa banyak jasa-jasa para pendahulu kita Termasuk diantaranya adalah para sahabi Para sahabiah yang pertama-tama mereka masuk Islam Ya begitu banyak pengorbanan mereka Perjuangan mereka untuk Membela agama Islam yang mulia ini Sampailah akhirnya agama yang mulia ini Sampai kepada kita semuanya Maka diantara yang bisa kita pelajari adalah Kisah para sahabat dan sahabiah Dan hari ini insyaAllah kita akan belajar tentang Kisah perjalanan Ali bin Abi Talib Dan Fatimah istri beliau Serta anak-anak dari mereka Syekh Mustafa al-Adawi Hafidhullah ta'ala Beliau menceritakan tentang Kisah Ali bin Abi Talib Kita tahu ya akhwat bahwa Ali bin Abi Talib ini adalah Menantu Rasulullah s.a.w. Dan juga beliau adalah Sepupu dari Nabi kita Muhammad s.a.w. Berarti Ali bin Abi Talib Ini adalah saudara dekatnya Rasulullah s.a.w. Ya Karena beliau adalah anak paman Dari pamannya Rasulullah s.a.w. Ya dan Beliau Ali bin Abi Talib Ini terkenal Keberaniannya MasyaAllah Beliau adalah sahabat Nabi yang mulia Dan salah satu dari empat Khulafa ul-Rashidin Apa itu yang dimaksud dengan Khulafa ul-Rashidin ya akhwat Ini nanti kita ceritakan Ya kepada anak-anak kita Ya apa sih arti Khulafa ul-Rashidin Khulafa itu artinya pemimpin Ar-Rashidin adalah orang-orang yang diberikan petunjuk Berarti Khulafa ul-Rashidin adalah Pemimpin-pemimpin Yang diberikan petunjuk oleh Allah s.w.t Dan kita kenalkan kepada anak-anak kita Bahwa untuk Khulafa ul-Rashidin itu ada empat Yang pertama adalah Abu Bakar al-Siddiq Yang kedua adalah Umar bin Khattab Yang ketiga adalah Usman bin Affan Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Talib Yang mereka semuanya adalah Hamba-hamba pilihan ya Allah Yang meneruskan perjuangan da'wah ini Masya Allah Dan Ali bin Abi Talib Ya akhwat Beliau adalah Orang yang Masya Allah Sangat-sangat istimewa Ya Di hadapan Nabi kita Muhammad s.w.t Bagaimana tidak istimewa Rasulullah menjadikan beliau sebagai Menantunya Ya Untuk menikah dengan putri kesayangan Rasulullah s.w.t Yaitu Fatima Jadi Fatima ini adalah Putri kesayangannya Rasulullah s.w.t Dan saya yakin Yang namanya ayah Itu tidak akan memilihkan menantu Yang tidak baik untuk anak-anaknya Ya Pasti seorang ayah Akan memilihkan menantu yang terbaik Untuk anaknya Dan Rasulullah s.w.t Telah memilihkan Ali bin Abi Talib Untuk menjadi pendamping Dari putri tercintanya Ya yaitu Fatima binti Muhammad s.w.t Nah Ali bin Abi Talib Teman-teman Beliau Termasuk Seorang yang Masuk Islam Dikala Islam masih dalam Awal-awal gitu ya Jadi Ali bin Abi Talib Ini beliau Termasuk Ya sahabat Yang Allah Azza wa Jalla Berikan keutamaan Di antaranya Adalah beliau Masuk Islam Manakala Ya Islam baru Muncul gitu ya Dan beliau Juga Salah satu Sahabat nabi yang Pemberani Ya disebutkan oleh Syekh Mustafa al-Adawi Bahwa Ali bin Abi Talib Ya keberanian Ali bin Abi Talib Ini Sudah muncul Ketika Ali bin Abi Talib Masih kecil Teman-teman ingat Tidak Kisah Dimana Ali bin Abi Talib Ketika itu Ya beliau Menggantikan Posisi Nabi kita Muhammad s.w.t Untuk tidur Di tempat beliau Jadi ketika orang-orang Kafir Quraish Berkumpul Untuk menyerang Nabi kita Muhammad s.w.t Ya Maka Ketika itu Allah s.w.t Menjaga Rasulullah s.w.t Menjaga Nabi kita Muhammad s.w.t Dan ketika itu Ya masya Allah Yang berani Pasang badan Menggantikan Rasulullah adalah Ali bin Abi Talib Masya Allah Jadi disebutkan Ya khuat Di dalam Sebuah kitab Uyunul A'thar Ya kitab Sira Jadi ketika Pertengahan malam Ya para pemuda Quraish Berkumpul di depan Pintu rumah Nabi kita Muhammad s.w.t Ya mereka Memantau Nabi kita Muhammad s.w.t Ya sehingga Akhirnya Ya orang-orang Quraish ini Allah tidurkan Dan Dikala itu Allah s.w.t Memberikan wahyu Kepada Rasulullah s.w.t Untuk keluar Ya dari rumahnya Dan posisi tidur beliau Digantikan oleh Ali bin Abi Talib Masya Allah ya Kalaulah tidak Allah yang memberikan Keberanian Kepada Ali bin Abi Talib Maka Pastinya Ya Ali bin Abi Talib Tidak akan Mau menggantikan Posisi Rasulullah s.w.t Karena konsekuensinya Apa teman-teman Konsekuensinya Ya dibunuh oleh orang-orang Kafir Quraish Ya Ini Masya Allah Ali bin Abi Talib Ini sudah terlihat Keberanian beliau Dari masih Kecilnya Kalau kita lihat Nasabnya Ali bin Abi Talib Ya beliau Berarti Putranya siapa? Putranya Abu Talib Ya Ali bin Abi Talib Bin Abdul Mutallib Ya kakeknya Sama dengan kakeknya Rasulullah Abdul Mutallib Berarti nasab keatasnya Sama nih Seperti nasabnya Rasulullah Apa? Nasabnya Ali bin Abi Talib Bin Abdul Mutallib Bin Hashim Bin Abdi Manaf Ya bin Qusay Nanti ya Semuanya sama Ya kecuali Ayahnya Kalau Rasulullah Ayahnya Abdullah Kalau Ali Ayahnya Abu Talib Dan beliau Memiliki kuniah Abu Hassan Ya kenapa? Karena putranya Ali Dalam pernikahannya Bersama Fatima Diantaranya adalah Hassan Ya Maka Biasanya Teman-teman Kita Sebagai Muslim Itu biasanya Mengenal sebutan Kunia Kunia itu Nama panggilan Misalnya Rasulullah Kunianya Abu Qasim Karena Rasulullah Punya anak Namanya Qasim Ali Punya anak Namanya Hassan Maka Kunianya Ali Adalah Abu Hassan Ya Dan Ibunya beliau Kalau tadi kita sudah kenalan ya Sama ayahnya beliau Yaitu Abu Talib Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdi Manaf Maka ibunya Ali Beliau adalah Fatima Binti Asad Bin Hashim Bin Abdi Manaf Al Hashimiyah Ya jadi masih saudara juga Sama Abu Talib Ya Ketemunya di Hashim Masya Allah ya Jadi Bapaknya Fatima Dan Bapaknya Abu Talib Itu berbeda Ya jadi Bapaknya Abu Talib Abdul Muttalib Bapaknya Fatima Yaitu ibunya Ali Adalah Asad Ya Nanti kakeknya sama Hashim Ya Bahbu Yudnya sama Yang membedakan adalah Ayahnya saja Ali punya Istri namanya Fatima Punya ibu juga sama Namanya Fatima Nah Ali bin Abi Talib Ya Termasuk Orang yang Diistimewakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan beliau juga Punya kuniah Panggilan Panggilan Kalau tadi kuniah Abu Hassan Kalau ini Lakob Lakob yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Yaitu Abu Turab Abu Turab Berarti apa Bapaknya Debu Kalau tadi Abu Hassan kan Bapaknya Hassan Nah gimana tuh Ceritanya Kok bisa Rasulullah Sallallahu Memberikan Panggilan Kepada Ali bin Abi Talib Abu Turab Ternyata ada Ceritanya Teman-teman Bagaimana ceritanya Jadi suatu hari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mencari Ali Beliau mendatangi Rumahnya Fatima Ternyata Di rumahnya Fatima Tidak ada Ali Maka Rasulullah pun Mencari Ali Dan Ternyata Ketika itu Ali berada Di Di sebuah tempat Di dekat masjid Dan Ketika itu Ali sedang berbaring Dengan pakaian Yang tersingkap Di bagian pundak Dengan debu Yang berada di tubuhnya Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Pun Masya Allah Sebagai Mertua yang baik Mertua yang salih Maka ketika itu Rasulullah mendekati Menantunya Yaitu Ali bin Abi Talib Yang mengusap debu Yang ada pada diri Ali bin Abi Talib Dan beliau mengatakan Bangunlah Wahai Abu Turab Bangunlah Wahai Abu Turab Jadi Panggilan Abu Turab ini Yang mengawali adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Baik Untuk Fisiknya Ali bin Abi Talib Ya akhwat Ya sebagaimana Disebutkan di Siyar A'lamun Nubala Bagus ini Kitab Siyar A'lamun Nubala Kalau teman-teman Punya Buku Ya Siyar A'lamun Nubala Itu bisa dibuka-buka kembali Atau Sekarang Sudah ada di Maktabah Asyamilah Maktabah Digital Ya Ditulis aja Cari Searching ada Siyar A'lamun Nubala Itu kisah-kisah biografi Para Sahabat Dan ulama-ulama Yang terdahulu Bagus sekali Bukunya Ya Dan saya kira Sudah ada juga Diterjemahkan Di dalam Bahasa Indonesia Jadi nanti Tinggal teman-teman Cari buku Siyar A'lamun Nubala Ya Baik Ali bin Abi Talib Teman-teman Kalau di dalam Siyar A'lamun Nubala itu Disebutkan Bagaimana Fisiknya Ali bin Abi Talib Jadi di antara Yang disebutkan Di sana Adalah Ya Sebagaimana Diungkapkan oleh Sawada bin Handalah Ya Kata Sawada Aku pernah melihat Ali Dan Ali ini Memiliki jenggot Yang berwarna Kekuningan Ya Muhammad bin Al-Hanafiyah Mengungkapkan Bahwa pernah juga Beliau Mewarnainya dengan Hina Atau Hina itu Kalau bahasa Indonesianya itu Pacar ya Yang Yang biasa Dipakai di kuku Nah Ali Pakainya di Jenggotnya Ya Dan Beliau Kata Sawada Ya Bahwa Ali ini Juga Beliau punya Tubuh yang tegap Gitu ya Masya Allah Jadi Masya Allah Ali bin Abi Talib Ya Radiyallahu anhu Beliau Seorang yang Sangat Luar biasa Masya Allah Dan Ali bin Abi Talib Ini ya Kuat Ya Masya Allah Beliau termasuk Orang yang Sangat Dicintai oleh Allah Azza wa Jalla Dan juga Allah Mencintainya Jadi Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Mencari Ali bin Abi Talib Dalam Persiapan Perang Khaybar Maka Ketika Beliau mencari Ali bin Abi Talib Ya Qaddarullah Ali bin Abi Talib Tidak ada di tempat Tidak ada di tempat Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Ya beliau Mengatakan bahwa Perang Khaybar ini Akan dipimpin oleh Orang yang Mencintai Allah Dan juga Allah Azza wa Jalla Mencintainya Para sahabat pun Bertanya-tanya Kira-kira Siapa ini orangnya Ya Kan kalau kita kan Pengen tuh Dicintai oleh Allah Ya enggak teman-teman Tapi kan Belum tentu Allah Subhanahu wa ta'ala Mencintai kita Nah kalau disini Ali bin Abi Talib Ya Adalah orang yang Dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahwa Allah Azza wa Jalla Mencintai Ali Dan dia pun Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini Kisah perang Khaybar itu Teman-teman Bagus juga ya Dikisahkan kepada Anak-anak Karena Kisah yang Sangat menggugah Jiwa gitu ya Masya Allah Jadi Khaybar ini adalah Ya perang antara Kaum muslimin Dan Yahudi Ya ketika itu Yahudi mengkhianati Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka Ketika tahu Yahudi ini kan Aslinya diberikan tempat Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di Madinah Ya Tapi ternyata Mereka berkhianat Jadi Di antara sifat Orang-orang Yahudi itu Dimana-mana adalah Mereka berkhianat Ya maka ketika itu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya memerangi Orang-orang Yahudi Ya beliau Ketika Ya memerangi Orang-orang Yahudi Karena Mereka berkhianat Membelot Ya Maka ketika itu Beliau Memberikan Ya kepemimpinan Kepada Ali bin Abi Talib Dan Masya Allah ya Ketika Pemimpin Tersebut adalah Orang yang Amanah Gitu ya Maka teman-teman tahu Akhirnya apa yang terjadi Allah subhanahu Wata'ala Memberikan Kemenangan Ya Untuk Kau muslimin Masya Allah Jadi kalau kita Pengen Ditolong oleh Allah subhanahu Wata'ala Ya maka Di antara yang Bisa kita lakukan Adalah kita doakan Pemimpin kita Agar Pemimpin kita Allah Berikan Taufik Ya Allah berikan Hidayah Agar Bisa taat Kepada Allah Ya karena Kalau seorang pemimpin itu Taat kepada Allah Maka Allah Azza wa Jalla Akan memberikan Pertolongannya Masya Allah Dan ketika itu Masya Allah Ya teman-teman Dalam Peperangan Haibar ini Peperangan yang Sangat luar biasa Gitu ya Sampai Akhirnya Kau muslimin Diberikan Ghanimah Harta Baik kemudian Ali bin Ibn Abbas Ibn Abbas ini Namanya Abdullah Ibn Abbas Putranya Abbas bin Abdul Mutallib Ya Abbas ini adalah Pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Abdullah Ibn Abbas Sepupunya Ya maka ketika itu Beliau Belum buta matanya Karena nanti Di akhir kehidupan Abdullah Ibn Abbas ini Allah Azza wa Jalla Berikan ujian Kepada Abdullah Ibn Abbas Ya untuk Diberikan ujian Yaitu buta Ya Dan ketika itu Masya Allah Abdullah Ibn Abbas Ketika beliau Berbincang-bincang Ya dengan Ara sahabat yang lain Ya Lalu Abdullah Ibn Abbas Mendatangi mereka Dan mengibaskan bajunya Ya Dan ketika itu Terjadilah Sebuah perdebatan Ya Dimana Ketika mereka Sedang berdiskusi Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mendatanginya Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menanyakan Dimana Ali Gitu ya Maka mereka mengatakan Ali ada di rumah Ya Sedang membuat Makanan Masya Allah Dan Ali ini Ya Masya Allah Dalam keadaan Beliau Sakit Ya Karena waktu itu Beliau Ya di uji oleh Allah S.W.T Sakit matanya Ya Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mendoakan Ali bin Abi Talib ini Dan Allah Azza wa Jalla pun Masya Allah Ya Memberikan Kesehatan Memberikan kesembuhan Untuk Ali bin Abi Talib Ya Berkat doanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas Ya beliau pernah mengutus Seseorang untuk membawa tulisan Ya Surat Taubah Kemudian Mengutus Ali di belakangnya Maka ketika itu Rasulullah mengambil surat itu Dari orang Ya untuk menyerahkan kepada Ali Serai berkata Tidak boleh membawanya pergi Tulisan Dari Surat Taubah ini Kecuali Orang dari golonganku Dan aku dari golongannya Maksudnya dari keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan diberikan amanah Oleh Rasulullah Adalah Ali bin Abi Talib Masya Allah Dan Ketika itu Juga pernah Abdullah bin Abbas Ya beliau pernah Berkata kepada Pamannya Ya Apa kata beliau Ya siapa diantara kalian Yang akan membelaku Di dunia-dunia akhirat Sementara Saat itu Ali ada bersama Mereka Lalu Mereka berpaling Kepada salah seorang Dari mereka Dan bertanya Ya siapa diantara kalian Yang akan membelaku Di dunia-dunia akhirat Maka Kemudian Ali Berkata Ya aku yang akan Membelak Engkau di dunia Dan di akhirat Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pun Beliau bersabda Engkau pembelaku Di dunia Dan di akhirat Jadi Ali ini Masya Allah ya Saking cintanya Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya akhwat Beliau Membelak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baik di dunia Maupun di akhir Makanya Beliau kan termasuk Ahlul Bait Ya ahlul Bait Itu keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kita Sebagai ahlu sunnah Wal jamaah Sikap kita Terhadap ahlul Bait Itu ya akhwat Ini penting banget nih Kita tidak boleh Berlebihan Mencintai mereka Kita Tidak boleh juga Cuek Tidak mencintai mereka Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang memerintahkan Kepada kita Untuk mencintai ahlul Bait Ya tapi Tidak kemudian Gulu Gulu itu apa Berlebihan Ya ada Orang-orang Syiah Yang kita kenal Orang-orang Syiah itu Mereka Sangat-sangat Berlebihan Dalam mengkultuskan Ali Mereka mengatakan Bahwa Jibril Alaihi Wasallam Itu salah alamat Ketika Menyampaikan wahyu Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Seharusnya Kata orang-orang Syiah Yang disampaikan oleh Jibril Alaihi Wasallam Itu bukan kepada Rasulullah Tapi kepada Ali Dan ini sudah menunjukkan Bahwa mereka Sangat-sangat Berlebihan Kepada Ali bin Abi Talib Padahal Ali bin Abi Talib sendiri Beliau adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di dunia Dan di akhirat Masya Allah Bahkan Abdullah ibn Abbas juga Beliau pernah Bercerita tentang Ali bin Abi Talib Bahwa Ali bin Abi Talib ini pernah dilempari batu Oleh orang-orang kafir Ya Sebagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah Ya Dilempari batu Oleh orang-orang kafir Dan ketika itu Ali bin Abi Talib menjadi tamengnya Masya Allah Jadi Ali bin Abi Talib ini Beliau sangat-sangat mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Masya Allah ya Sekarang pertanyaannya untuk kita Ya akhwat Seberapa besar cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau kita mengaku Kita mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mari kita buktikan bersama-sama Bagaimana kita membuktikannya Maka diantara bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Dengan Mengikuti Apa-apa Yang Diperintahkan oleh beliau Gitu ya Itu bukti cintanya Ya bersolawat Kemudian Mengikuti Anjuran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan bagaimana kita Mau mengikuti Anjuran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau Kita tidak mau belajar Maka dari itu Ya kalau kita Mengaku-ngaku cinta Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka diantara tugas kita Adalah Belajar Belajar apa Belajar Tentang apa-apa Yang ada di dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baik Kemudian diantara Kutaman Ali Ya Khuat Beliau termasuk Salah satu sahabat Yang berbaiat Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di sebuah Di bawah pohon Gitu ya Jadikan Orang-orang yang berbaiat Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya mereka adalah Orang-orang yang Mulia Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Pujian Kepada Orang-orang yang Berbaiat Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di bawah pohon Waktu itu ya Dan diantaranya Adalah Ali bin Abi Talib Baik Setelah kita berkenalan Dengan Ali bin Abi Talib Maka Kita akan Berkenalan dengan Istri beliau Siapa istri beliau Yaitu Fatimah Binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Fatimah ini adalah putrinya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya silakan teman-teman yang ada di zoom Siapa putra putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Ibunda Khadijah Radiyallahu Anha Zainab Ruqayyah Oke Jazakilah khair Mbak Indriani Baru dua Masih kurang empat Siapa lagi Zainab Ruqayyah Siti Fatimah Oke Ruqayyah Ummu Kulsum Fatimah Masya Allah Siapa ini Ummu Nada Masya Allah Barakallahu Fiki Wa Barakallahu Fi Ilmiki Masya Allah Ya Betul Jadi ada Kasim Ada Abdullah Ada Zainab Ada Ruqayyah Ada Ummu Kulsum Dan ada Fatimah Masya Allah Jadi ada enam Ya putra putri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Ibunda Khadijah Radiyallahu Anha Dan ini harus kita tahu ya Akhwad Kita harus kenal Ya jangan sampai anak-anak kita Ya ini juga kita harus kenalkan kepada anak-anak Jangan sampai anak-anak kita lebih mengenal artis Korea Daripada putra putri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan sejarah-sejarah Islam Ya ini bagian dari ilmu Ya ini penting sekali Nah kembali ke Fatimah Jazakunallahu khairah ya akhwad Untuk yang sudah menjawab di ruang zoom Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kebaikan kalian dengan syurga firdaus Amin Allahumma amin Nah Fatimah Beliau terkenal Orang yang sangat mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Masya Allah Fatimah ini salah satu dari empat putri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang terkenal mirip gitu loh Jadi Masya Allah ya Kadang kan yang namanya anak itu ada yang mirip dengan ibunya Ada yang mirip dengan ayahnya Ada yang mirip dengan tantenya Iya gak Ada yang mirip dengan omnya Ada yang mirip dengan mbahnya Dengan simbahnya Nah ini Fatimah ini mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Masya Allah ya Dan Masya Allah Ya Fatimah ini Masya Allah beliau Lahir sekitar lima tahun sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Masya Allah Dan beliau terkenal ya Seorang yang sangat taat gitu ya Berbakti kepada ayah hendak tercintanya Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Fatimah ini Masya Allah teman-teman beliau juga seorang anak yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadikan ya Fatimah ini anak yang paling cepat menyusul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Juga seorang anak yang mandiri bagaimana tidak mandiri Ya ketika usia beliau lima belas tahun Maka ibunya beliau Ibunya Fatimah yaitu Khadijah wafat Kan kita tahu ya bahwa Ibunda Khadijah wafat pada tahun Sepuluh kenabian Ya dan Masya Allah ya Dengan wafatnya Ibunda Khadijah Maka Fatimah pun Merasakan kesedihan Ya bagaimana tidak sedih Ya seorang anak Ditinggal oleh ibunya yang Sangat mencintainya Ya Masya Allah Maka ketika itu Fatimah pun Masya Allah Bersedih Tetapi tidak berlarut-larut gitu ya Karena apa? Karena ketika itu Fatimah Masya Allah Langsung menyebukkan dirinya gitu loh Dengan ikut perjuangan bersama Ayah anda tercintanya yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Masya Allah Dan Pernah juga diceritakan di dalam Sebuah kisah Bahwa Fatimah ini ya khuat Beliau ya termasuk orang yang Sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya beliau Termasuk juga orang yang Mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Dari pernikahannya Dengan Ali bin Abi Talib Ya Mereka dikaruniai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Anak-anak Ya siapa diantara Anak-anak beliau Yang terkenal adalah Hasan dan Hussein Tapi sejatinya Bukan hanya Hasan dan Hussein Ya akhwat Ya karena kita Tahunya Ya pernikahan Fatimah ini Ya yang Dari pernikahan Ali Dan Fatimah ini Hanya dua putra-putrinya Tapi ternyata tidak Ada lima Ada Hassan Ada Hussein Ada Zainab Ada Ummu Kulsum Dan kata ulama yang lain Ada Muhassin Jadi ada lima Ada Hassan Ada Hussein Ada Zainab Ada Ummu Kulsum Dan ada Muhassin Wallahu Ta'ala Tapi yang jelas Empat ini disepakati Yaitu Hassan Hussein Zainab Dan Ummu Kulsum Jadi ada Empat yang disepakati Dan ada juga Yang mengatakan Lima putra-putri Dari Ali bin Abi Talib Dan dari Fatimah Jadi Masya Allah Ya ternyata banyak Padahal Kita mengenalnya Berapa? Dua Yaitu Hassan Dan Hussein Masya Allah Dan Fatimah Beliau mendapatkan Julukan Az-Zahrah Jadi Fatimah ini Julukannya adalah Zahrah Sedangkan Kuniah beliau Ya kuniahnya Fatimah ini Ummu Abiha Artinya apa? Ibu dari ayahnya Maksudnya ibu dari ayahnya Jadi waktu itu Ketika Khadijah Binti Khuai Diti Rasulullah SAW Meninggal dunia Maka Yang Mengurusi Keperluan Rasulullah SAW Adalah Fatimah Masya Allah Jadi Masya Allah Fatimah itu Seorang yang sangat-sangat Mandiri Ya beliau Mengurusi Segala kebutuhan Ayah tercintanya Yaitu Rasulullah Dan Fatimah Ya sebagaimana disebutkan Oleh Bunda Aisyah Radiyallahu Anha Apa kata Bunda Aisyah? Kata beliau Aku tidak melihat Seorang yang Perkataannya Dan Pembicaraannya Menyerupai Rasulullah SAW Selain Fatimah Masya Allah Masya Allah Bahkan Masya Allah ya Saking sayangnya Rasulullah Kepada Fatimah Kalau Fatimah datang Rasulullah itu berdiri Ya menyambut Dengan hangat Putri tercintanya Menciumnya Masya Allah Begitu pula Fatimah Ketika Rasulullah Mengunjungi rumah beliau Maka Fatimah pun Ya Melakukan hal yang sama Ya Ini menunjukkan bahwa Yang namanya Ayah itu menjadi Teladan Bagi anak-anaknya Kalau kita pengen Anak kita Menghargai kita Kalau kita pengen Putri kita Mencintai kita Memuliakan kita Maka kita pun Hendaklah menyayangi Anak-anak kita Dengan tulus Ya karena Di dalam islam itu Al-jaza'u min jin sil amal Ya apa yang kita lakukan Itu sesuai dengan Amal kebaikan kita Akan dibalas oleh Allah SWT Sesuai dengan apa Yang sudah kita Perbuat kepada Orang lain Makanya Rasulullah SAW ini Masya Allah Memberikan Teladan yang baik Kepada putri tercintanya Ya Dan beliau Ya saking cintanya Kepada Fatimah Beliau pernah mengatakan Sebuah perkataan Di atas mimbar Apa kata Rasulullah Ya khawat Kata beliau Sungguh Fatimah itu Bagian dariku Dan siapa yang Membuatnya marah Berarti membuat Aku marah Ya jadi Masya Allah ya Rasulullah itu pengen Agar para sahabat Tidak membuat Sesuatu yang Akhirnya membuat Fatimah marah Ya Dan disebutkan Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan Fatimah itu Bagian dariku Maka aku merasa Terganggu Bila Fatimah diganggu Dan aku merasa Sakit Bila Fatimah disakiti Masya Allah Masya Allah ya Ini menunjukkan Bahwa Saking cintanya Seorang ayah Kepada putrinya Ya beliau pengen Memberikan yang terbaik Untuk putri Tercintanya Dan Fatimah juga Terkenal memiliki Kepribadian yang Sabar ya Akhwat Penyayang Ya Masya Allah Dan beliau Masya Allah ya Seorang yang Sabar di dalam Menjalankan Semua apa yang Diberikan amanah Kepada beliau Ya beliau pernah Suatu hari ya Akhwat ya Beliau datang Kepada Rasulullah Sallallahu Untuk meminta Pembantu Untuk meminta Rewang Untuk meminta ART Ya karena beliau Setiap hari itu Beliau bikin roti Numbuk gandum Kalau orang Arab itu Rotinya Bikin Teman-teman Ya Jadi saya selama Belajar di Aman tuh Kalau lihat Orang-orang Arab Itu mereka ya Kalau buat roti ya Bikin dari Dari tangannya sendiri Gitu loh Buat Kan kalau jaman sekarang Orang-orang apa Ya mau roti Nunul-nunul Datang roti Gitu ya Kalau jaman dulu Enggak Ya jaman dulu Mereka itu Dari mulai Numbuk gandum Masya Allah Sampai Akhirnya Jadilah tepung Dibuatlah adonan Ya bikin roti Itu Masya Allah Membutuhkan Waktu yang lama Teman-teman Dan Membutuhkan tenaga Pastinya Maka ketika itu Fatima datang Kepada Rasulullah Sallallahu Untuk meminta Ya asisten rumah tangga Dan ketika itu Rasulullah Sallallahu Memberikan sebuah Solusi Kepada Fatima Wahai anakku Putriku Maukah aku Berikan solusi Yang lebih baik Daripada rewang Gitu ya Dan ketika itu Fatima pun Manut Ya oke Dan Rasulullah Mengabarkan bahwa Hendalah Kalau kamu mau tidur Baca Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Dan Allahu akbar 34 kali Maka Itu adalah Yang lebih Baik Masya Allah Jadi Teman-teman Yuk kita praktekan Bareng-bareng Yuk Bismillah ya Kalau Ya teman-teman Merasakan Telah Ya dalam mengurusi Pekerjaan rumah tangga Ya ingat Bahwa Kita nih Di dunia ini Cuman sebentar Ya Kerjakan semuanya Karena Allah Kita Niatkan Semua yang kita lakukan Dari Mulai Bangun Tidur Sampai tidur Kembali Mengurusi rumah Menyiapkan Makanan Menyiapkan Yang terbaik Untuk anak-anak Dan suami kita Kita niatkan Untuk mencari Ridonya Allah Ingat Allah itu Dat yang Tidak tidur Allah itu Dat yang akan Membalas Kebaikan Hambanya Maka Wanita-wanita yang Salihah Wanita-wanita yang Menjaga dirinya Wanita-wanita yang Taat kepada Suaminya Mereka adalah Wanita-wanita yang Kelak Allah Azza wa Jalla Berikan syurga Jadi Ya kalau kita Merasa Lelah Ingat Pahala yang Allah Azza wa Jalla Sediakan Dan sebagai obat Bagi Kelelahan kita Sebelum tidur Ya kita Baca dikir Ya dikir Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Dan Allahu Akbar 34 kali Maka ini Bagian Dari Solusi yang Diberikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Masya Allah ya teman-teman Jadi keren banget Ini solusinya ya Solusinya tanpa Obat Kalau gak bisa tidur Jangan Kemudian langsung Minum obat Tapi Coba dulu untuk berdikir Ya berdikir Maka insya Allah Teman-teman bisa tidur Dan bangun dari tidur Seger badannya Ya kenapa Karena Sudah meminta tolong Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan sudah menjalankan Dikir Yang Telah Dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya baik Kemudian berkenaan dengan Fatima Ya akhwat Ya beliau pernah Ya suatu hari Masya Allah Mendatangi Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallallahu Maka ketika itu Beliau Ya tertawa Jadi ya tertawa Dan Tidak lama kemudian Fatima pun Menangis Jadi lucu kan ya Fatima mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Dan Rasulullah Membisikkan sesuatu Kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Ya membisikkan sesuatu Fatima tuh Pertama nangis Kemudian setelah itu Tertawa gitu ya Maka Ibunda Aisyah Waktu itu Beliau Bertanya-tanya Ini kira-kira Kenapa gitu ya Kok ada hal yang Berbeda yang Beliau temui gitu Pada diri Fatima Ternyata Ya akhwat Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Akhirnya apa Akhirnya Ketika beliau Sudah wafat Ya Maka Fatima pun Memberitahukan Kepada Ibunda Aisyah Bahwa ketika itu Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Ya Memberikan kabar Kepada Fatima Apa kata beliau Wahai Fatima Gitu ya Sebentar lagi nih Aku Akan meninggal dunia Menghadap Allah Dan nanti orang yang Pertama kali Akan Menyusulku Adalah engkau Maka Fatima ketika itu Menangis Ya Dan Untuk kedua kalinya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Membisikkan Kepada Fatima Bahwa engkau Fatima Adalah orang yang Akan Allah Jadikan sebagai Pemimpin Penghulu Syurga Bagi para Wanita Masya Allah Maka ketika itu Fatima pun Tertawa Masya Allah Kenapa tertawa Karena Fatima Senang Dengan kabar Yang diberikan Oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Masya Allah Dalam periswa ini Ya akhwat Kita bisa mengambil Sebuah pelajaran Bahwa Ternyata Merahasiakan Suatu rahasia Itu adalah sesuatu yang perlu kita Jaga Yang perlu kita Lakukan Karena Di antara Sifat Sebagai Seorang muslim Sebagai seorang muslimah Adalah pandai Menjaga rahasia Yang diamanahkan Kepada kita Ya yang diamanahkan Kepada kita Ya bahkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Beliau Memberitahukan kepada kita Bahwa Tentang pentingnya Menjaga rahasia ini Ya Dan Beliau Termasuk Orang yang Sangat-sangat Senang Ketika Tau ada Sahabatnya Yang pandai menjaga Rahasia Masya Allah Baik Setelah kita Belajar dari Perjalanan Kisah Fatima Radiyallahu anha Dan Ali bin Abi Talib Maka kita bisa mengambil Pelajaran yang sangat banyak Apa pelajaran yang bisa kita ambil Ya akhwat Yang pertama Pelajaran yang bisa kita ambil Bahwa Yang namanya Orang tua Itu Wajib Hukumnya Ini sudah wajib nih Bukan lagi sunang Untuk memberikan yang terbaik Bagi anak-anaknya Ya Termasuk Mencarikan pasangan hidup Yang salih dan salihah Karena tidak semua Orang tua itu Ya Terkadang Mau Memilikan yang terbaik Ah Sudahlah Anakku sudah besar Biar dia milih sendiri Padahal Yang namanya Anak zaman sekarang Ya akhwat Ya terkadang Mereka itu Belum mampu Untuk memilah Dan memilih Mana yang terbaik Maka kita Sebagai orang tua Ya Hendaklah Memberikan Yang terbaik Yang berikan pilihan yang terbaik Oh ini nih yang terbaik Untuk anak kita Ini yang terbaik Untuk pasangan Anak-anak kita Yang kedua Yang kedua adalah Kita bisa mengambil pelajaran Bahwa sejatinya Kita harus bisa Memberikan Yang terbaik Untuk agama yang mulia ini Ya Ali bin Abi Talib Sudah mengorbankan Jiwa beliau Ya Fatimah pun demikian Fatimah Tidak segan-segan Membelah ayah anda Tercintanya Memberikan yang terbaik Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita pun Harus memberikan Yang terbaik Untuk Allah Dan Rasulnya Karena sungguh Ya akhwat Nikmat Islam ini Adalah nikmat yang Sangat-sangat berharga Tidak semua Orang di dunia ini Diberikan Nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Mendapatkan Hidayah Ya Menggapai Islam yang sempurna Maka kita harus Mensyukurinya Yang ketiga Ya akhwat Di antara pelajaran Yang bisa kita ambil Hendaklah seorang anak Ya memuliakan Ayahandanya Seorang anak Memuliakan ibunya Memuliakan orang tuanya Sebagaimana Sudah disebutkan oleh Para Ahli sejarah Bahwa Fatimah Termasuk Orang yang sangat Memuliakan kedua Orang tuanya Ya dan kita tahu Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau mendapatkan Ujian dari Allah Ya beliau lagi Solat di depan Ka'bah Kemudian Ada Ya salah satu Dari paman beliau Yang menimpukan kotoran Ya kotoran unta Di leher beliau Ya di kepala beliau Maka ketika itu Fatimah yang mengambil Kotoran tersebut Ya menjauhkan dari Ayahanda tercintanya Dan ini menunjukkan Bahwa Seorang anak Ya apapun yang terjadi Pada ayahnya Ya Maka Hendaklah Ya membelanya Ya Masya Allah Dan pelajaran yang keempat Yang bisa kita ambil Dari perjalanan Kisah Ali bin Abi Talib Dan Fatimah Maka hendaklah Ya seorang istri Bersabar Bersabar Ketika Menghadapi Lelahnya Dalam mengurus rumah Jadi Fatimah ini kan Termasuk Seorang wanita Yang bersabar Ketika Beliau Ya bekerja Sendirian Apa-apa Ngurus rumah sendirian Beliau bersabar Dan beliau juga terkenal Sebagai seorang istri Yang Taat kepada suaminya Masya Allah Di Fatimah juga Termasuk orang yang sabar Dan juga Sangat mentahati Suaminya Baik kemudian Kelajaran yang kelima Yahwat Yang bisa kita ambil Adalah Bahwa Ketahuilah Untuk mendapatkan Surganya Allah itu Membutuhkan Sebuah perjuangan Karena Surganya Allah itu Adalah perdagangan Yang mahal Ya Barang yang mahal Maka Apa yang bisa kita lakukan Yang bisa kita lakukan Adalah Berjuang Ya Sebagaimana Ali bin Abi Talib Beliau berjuang Beliau mengikuti Peperangan Peperangan Bersama Rasulullah SAW Untuk mendapatkan Ridhonya Allah SWT Untuk mendapatkan Surganya Allah SWT Jadi kita Sebagai Seorang muslimah Ya Maka hendaklah Kita Berjuang Ya menggapai Surganya Allah Dengan berbagai macam Amal salih Yang kita lakukan Di dunia Untuk mengharapkan Ridha Allah SWT Yang keenam Pelajaran yang bisa Kita ambil Dari Kisah Ali bin Abi Talib Dan Fatimah Adalah bahwa Yang namanya Rumah tangga itu Tidak selamanya mulus Jadi Waktu tadi ya Akhwat Ya Yang teman-teman dengar Bahwa Ali bin Abi Talib Ketika Rasulullah Datang Ke rumah beliau Dan tidak Menemui Ali bin Abi Talib Dan Ali bin Abi Talib Ada di dekat masjid Ya Beliau tidur Dan ada Debu yang menempel Di pundak beliau Waktu itu Dikisahkan oleh Ulama Syirah Bahwa Ali bin Abi Talib Ini sedang Berada dalam Kondisi tidak Baikan Dengan Fatimah Jadi Coba lihat deh Sekelas Ya putra-putrinya Rasulullah Sekelas Menantunya Rasulullah Sekelas Keluarga putrinya Rasulullah Pernah terjadi Dalam kehidupan Mereka itu Keadaan yang Tidak baik Gitu ya Maka ketika Sebuah rumah tangga Ya Di uji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Maka Tidaklah bersabar Ya karena Ujian Allah itu Banyak Ya Kalau enggak Di uji Oleh Allah Azza wa Jalla Ya Dengan Suami Maka Allah Azza wa Jalla Menguji dengan Yang lainnya Ya Allah Uji dengan Anaknya Allah Uji dengan Hartanya Allah Uji dengan Ilmunya Ya semua kita Berada dalam Ujiannya Masing-masing Maka bagi Teman-teman Yang saat ini Di uji oleh Allah Azza wa Jalla Dalam kehidupan Rumah tangganya Saya doakan Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan solusi Yang terbaik Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menyatukan kembali Keluarga Kaum muslimin Ya Untuk Bisa sampai Ke Jannahnya Baik Kemudian pelajaran Yang bisa kita ambil juga Ya Di antara pelajaran dari Kisah Ali bin Abi Talib Dan Fatimah Radiyallahu anha Di antaranya Adalah Kita Hendaklah Paham Bahwa Dunia ini Adalah Tempat Yang Fana Dimana Ketika kita bertemu Pasti akan ada Yang namanya Perpisahan Ya maka Fatimah Radiyallahu anha Ketika Beliau Paham Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya kembali kepada Allah Maka Fatimah pun sedih Tapi Fatimah tidak Terlalu Lama bersedih Tidak berlarut-larut Dalam bersedih Karena Fatimah tahu Kehidupan Muslim di dunia ini Hanya sebentar Dan kelak akan Dipertemukan kembali Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Jannahnya Jadi kita sebagai orang Beriman ya akhwat Hendaklah tahu Dan paham bahwa Kehidupan dunia ini Hanya sebentar Manakala kita harus berpisah Dengan orang yang kita cintai Kita berharap Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Kesempatan kembali Untuk bertemu Dengan orang-orang Yang kita cintai Di dalam Syurganya Jadi boleh bersedih Tapi tidak Terlalu bersedih Baik Itu insya Allah Yang bisa saya sampaikan Dalam Materi pada hari ini Ya semoga Apa yang bisa Kita Dengar bersama Di sore hari ini Allah jadikan Sebagai ilmu Yang bermanfaat Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik Kepada kita semuanya Untuk terus berjuang Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Mencabut nyawa kita Aku lukau lihadah Wastawfirullah li walakun Wa akhiru da'wanan Ilhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mutiara hikmah Mutiara hikmah Oficial Menyikap hikmah Di balik sunnah Terima kasih telah menonton